Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara petugas Satwa PP tidak melarang pengemudi ojek online berhenti, melainkan meminta untuk tidak berkelumur lebih dari 5 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menegaskan agar masyarakat tetap menaati aturan PSBB, termasuk aturan ojek online yang tidak boleh membawa penumpang. Anies juga menegaskan peraturan tersebut juga berlaku untuk pengguna kendaraan pribadi Roda 2, kecuali jika yang dibonceng adalah anggota keluarga yang tinggal di alamat yang sama. Jadi bagi anggota keluarga yang bersama-sama menggunakan kendaraan Roda 2, kalau dia berasal dari rumah yang sama, dengan alamat KTP yang sama, berpergian bersama-sama, tidak masalah. Tetapi apabila motor digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai kegiatan usaha, itu yang tidak diizinkan karena potensi penularan menjadi tinggi. Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta diberlakukan hingga 23 April 2020. PSBB diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pembatasan sosial bersama-sama.